Hai 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 Sobat Lenca, bertemu lagi dengan kita di Lenengan Youtube Channel. Channel yang membahas tentang traveling, review-review hotel, villa, tempat wisata, dan juga wisata kuliner yang lagi hits, hype, dan viral ya. Ikutin terus perjalanan kita melalui Facebook, Youtube, Instagram, dan juga TikTok. Biar gak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Sebelum nonton, luangkan waktu kalian 3 detik ya untuk menekan tombol subscribe. Sebagai bentuk dukungan di channel ini, jangan lupa juga sekalian tekan tombol loncengnya. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Gimana-gimana nih kabarnya Sobat Lenca semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap positif thinking. Dan jangan lupa juga untuk selalu bahagia. Pada episode kali ini, kita akan mengeksplore tempat wisata yang lagi hits di daerah Purwakarta. Namun bukan hanya tempat wisata ya, disini juga ada resortnya lho Sobat Lenca. Nah, kali ini kita akan review tentang Hidden Valley Resort Hills di Purwakarta. Gimana keseruannya? Ikutin terus ya sampai akhir. Nah, Sobat Lenca selamat datang nih di Hidden Valley Hills. Hidden Valley Hills adalah negeri dongeng di atas awan yang tercipta dari inspirasi ditemukannya Tugu peninggalan zaman Belanda, Ano di tahun 1898. Di lokasi ini yang terkait erat dengan Gunung Cupu dengan ketinggian sama 362 DPL. Dari penamaannya sendiri itu ada cerita atau dongengnya ya Sobat Lenca. Disini juga dijumpai prasasti kaki kuda terbang tunggangan para dewa di puncak Gunung Cupu yang anting-antingnya terlepas dan jatuh di lembah tersembunyi di sekitar sini. Oleh karena itu di desa ini dinamakan desa Cianting dan lokasi lembah jatuhnya anting-anting disebut Hidden Valley Hills. Nah, itu adalah segelintir cerita mengenai sejarah penamaan desa Cianting. Nah, Sobat Lenca, di daerah ini di Hidden Valley Hills Anda bisa menikmati pemandangan gunung-gunung yang begitu mempesona ya. Ada Gunung Bongkok, Gunung Parang, Gunung Lembu, dan Sungai Citarum. Semua itu terangkum indah sebagai serpian surga di Purwakarta yang sangat melekat dengan sejarah kerajaan Hindu kuno dan legenda-legenda di tanah Pasundan. So, makin penasaran kan dengan Hidden Valley Hills-nya? Terus ikutin kita ya Sobat Lenca. Bentar lagi kita mau sampai nih. Memang untuk jalannya itu memang masih jalannya setapak ya, tapi tetap masih bisa dimasuki oleh mobil. Nah, Sobat Lenca, di pintu masuknya nanti kita akan diberikan tiket parkir oleh security-nya. Nah, untuk alamat lengkapnya sendiri, untuk Hidden Valley Hills Resort itu ada di Cibodas, di Camatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Nah, kalian bisa ke sini. Kalian bisa lihat Google Map, tinggal klik aja. Hidden Valley Hills, Purwakarta. Oke, Sobat Lenca, sebentar lagi kita akan sampai di gerbang utamanya dan pada saat kita pertama kali masuk, itu sudah kelihatan banget ya dari jauh tuh bagus banget untuk bangunannya. Terkesan mewah, tapi bagus sih untuk lingkungannya. Dan kita akan cari parkir terlebih dahulu, setelah itu kita akan mencoba masuk ke lobby hotelnya atau resortnya, di mana kita sudah booking sebelumnya di aplikasi, tapi kita akan double check ke resepsion isinya terlebih dahulu. Dan di sini kita pesan kamar deluxe ya, Sobat Lenca. Untuk kisaran kamarnya itu di harga 700 ribuan per malam, dengan sudah ada include breakfast di dalamnya. So worth it kan? Dan di area lobby kita bisa reservasi terlebih dahulu, dan nanti kita akan diberikan kunci kamarnya, setelah kita diberikan kunci kamar baru deh kita bisa masuk. Dan sebelum ke kamar, saya mau lihat-lihat dulu untuk area seperti taman yang ada di area lobby resortnya. Dan kalian bisa lihat sendiri, di sini banyak banget kursi meja, mungkin ini buat breakfast ya, karena view-nya itu keren sih kalau memang breakfastnya di sini. Dan kita lihat di luar sana, itu udaranya sejuk banget. Kebetulan cuacanya sore ini sedang mendung ya Sobat Lenca, jadi untuk pegunungannya itu kurang terlihat. Dan nanti pagi kita akan lihat lagi, semoga gunungnya terlihat ya. Oke Sobat Lenca, setelah kita putar-putar di area ini, kita akan kembali lagi ke resepsion isi, Karena untuk mancuk ke kamarnya, itu kita akan pindahkan mobil terlebih dahulu, jadi mobil kita bisa parkir di dekat kamarnya. Hidden Valley Hills adalah sebuah resort yang sangat lekat dengan legenda pasundan, Dan juga ikonnya yang dikenal sebagai tujuh pilar, legenda purba. Terlahir melalui inspirasi Tugu Belanda kuno bertahun 1898, dengan ketinggian 362 mdpl, yang sama dengan ketinggian Gunung Cupu loh Sobat Lenca. Terlahirlah lokasi yang mempesona ini. Hidden Valley Hills Resort adalah sebuah tempat peristirahatan favorit bagi Anda yang ingin melepas penat, rutinitas, sirup piku kota besar. Pokoknya cocok ya buat kalian yang ingin menghilangkan stress atau healing. Sebuah tempat yang akan mengembalikan energi dan semangat Anda untuk kondisi yang terbaik. Hidden Valley juga menawarkan pemandangan yang spektakuler dari puncak bukit tertinggi pegunungan yang sangat indah dan menawan. Sebuah tempat yang terbentuk dari legenda yang ada, terangkum indah sebagai serpian surga di Purwakarta. Hidden Valley Hills Resort tumbuh dan berkolaborasi dari latar belakang legenda pasundan yang melekat dengan lokasi ini. Bisa dilihat ya melalui prasasti telapak kaki kuda terbang sembrani yang konon katanya adalah tunggangan para dewa yang terlepas anting-antingnya dan jatuh di lembah sekitarnya. Dan akhirnya disebut dengan desa Cianting, Cibodas, di mana Hidden Valley Hills Resort berada. Nah sobat lenjak, legenda lain yang meliputi tempat ini adalah legenda tujuh bidadari yang sering turun di tanah pasundan untuk mandi di sungai. Salah satunya bidadari yang bernawa Nawang, Wulan. Terpaksa harus menikah dengan seorang pemuda karena tidak dapat terbang bersama saudara-saudaranya karena selendangnya telah hilang. Bertahun-tahun kemudian Nawang akhirnya menemukan kembali bajunya yang hilang dan bisa kembali ke kayangan. Sebagai pengingat, ia meninggalkan sebuah cupu perhiasan yang menjadi asal gunung cupu yang sangat eksotik yang ternyata letaknya persis di hadapan Hidden Valley Resort. Nah ini adalah salah satu legendanya. Cerita purba lain juga melekat pada Hidden Valley Hills Resort ya sobat lenjak. Adalah gunung bongkok yang terdapat prasasti kaki raksasa di atas batu ukuran 3 meter di puncaknya. Selanjutnya ada gunung parang yang memiliki gua pertapaan Raja-Raja Sunda dulu termasuk Prabu Siliwangi dan Prabu Surya Kencana. Gunung ini juga saat ini dikenal sebagai ajang pendakian dan rock climbing yang sangat mendunia. Nah sobat lenca ternyata Resort Hidden Valley Hills ini banyak banget cerita purba atau dongeng yang lekat di dalamnya. Legenda-legenda yang dahulu sempat kita dengar ya. Nah sobat lenca sampai juga kita di kamarnya. Di sini kita di kamar 404 dan kita tempelkan kartunya terlebih dahulu untuk membuka pintu kamar. Dan ini dia sobat lenca kamarnya. Kita pesan yang deluxe ya. Untuk harganya sekitar Rp 700.000. Di sini ada fasilitas TV, telepon, dan juga ada pemanas air, 2 mineral water, ada tea, coffee, creamer, dan sugar. Dan ternyata di bawahnya juga ada kulkasnya ya sobat lenca ada mini cooler. Di mana kita bisa memasukkan semua minuman kita di situ. Dan ada sendalnya. Di sini juga ada air dryer. Dan juga ada kamar mandi atau toiletnya. Di mana ada shower dengan air panas dan air dingin. Dan ada sayabun shampoo-nya lengkap untuk toilet ratisnya sobat lenca. Nah untuk kamar kita sendiri karena kita berada di ujung kita mendapatkan view pegunungannya. Jadi kalau kita buka kamar nanti ada view gunungnya sobat lenca. Ini dia view gunungnya sobat lenca. Jadi kalau nanti kita bosan di kamar kita bisa sambil buka jendela dan lihat langsung view gunung ini. Nah sobat lenca tadinya di awal kita akan langsung renang. Tetapi berhubung cuacanya terlihat sedikit mendung. Kita khawatir hujan so renangnya kita hot dulu. Mungkin kita akan renang besok pagi. Mungkin cuacanya juga lebih cerah dan view-nya akan lebih bagus. Dan karena mau hujan kita hanya keliling-keliling aja di sekitar taman dan juga di sekitaran kelam renangnya. Sambil melihat suasana sore di Hidden Valley Resort Hills. Nah sobat lenca kita akan melusuri beberapa tipe kamar yang ada di sini. Karena ternyata tidak hanya tipe deluxe saja tapi ada juga tipe superior dan ada tipe deluxe yang dengan balkon dan tipe deluxe yang ada langsung ke swimming poolnya. So buat kalian kalau mau langsung buka pintu ada swimming pool itu ada tipenya tersendiri. Kalian bisa pilih berdasarkan keinginan kalian masing-masing dan sesuai dengan kebutuhan keluarga masing-masing. Nah selain swimming poolnya yang bagus disini juga ada pemandangan yang sangat indah di dekat penginapannya. Nah kalian bisa berfoto-foto ya disini karena suasananya tuh dan pemandangannya tuh syahdu banget dan banyak banget spot-spot yang instagramable ya sobat lenca. Kalian bisa foto-foto disini sebelum nanti kalian ke infinity poolnya. Nah sobat lenca untuk yang tipe kamar kami ini depannya tuh ada kayak kolam ikan kecil dan ada tempat duduk yang disediakan oleh pengelola. Dan juga di depannya lagi tuh ada kayak tempat duduk lebar dimana kita bisa barbecue-an disitu kalau malam hari ya. Nah sobat lenca ini adalah suasana kolam renang di sore hari. Kalian bisa lihat sendiri ya disini ada tiga kolam renang. Dimana ada satu kolam renang untuk anak kecil jadi gak terlalu dalam yang ada di ujung sana. Dan ini adalah infinity poolnya untuk orang dewasa. So ada berbagai jenis kolam yang bisa kalian pilih. Jadi bebas ya tergantung dari usianya. Dan disini ada kayak tunjungan gitu dimana viewnya tuh bagus banget. Kita bisa lihat sekeliling Hidden Valley Hills dari sana. So nanti kita akan naik ke menara atasnya dan kita akan melihat ketinggian dari sini. Nah buat kalian yang fobia ketinggian saya sangat gak merekomendasikan ya kalau kalian kesini. Tapi kalau misalnya kalian gak fobia ya harus dicoba deh pokoknya foto-foto di atas sini. Nah sobat lenca kalau kalian mau renang aja tanpa kehidupan Valley Resortnya bisa kok. Untuk anak-anak bisa membayar seharga 15.000 rupiah untuk berenang. Dan untuk dewasanya kalian bisa membayar 25.000 rupiah aja. Sobat lenca disini tuh banyak banget ya ruang terbuka hijau dan spot-spot foto yang udaranya tuh seger banget. Dan kalian bisa menanfaatin sambil menghidup udara yang seger kalian juga bisa menikmati suasana syahdu dan juga viewnya yang keren banget. Nah disini juga terkenal dengan tujuh pilarnya dimana di resort ini di ujungnya tuh kayak ada tujuh tiang atau pilar dimana masing-masing tiang itu menggambarkan kerajaan masing-masing. Dan disini kan bisa lihat ya tiangnya tuh berdiri kokos seperti ini dan di tiap bawah tiangnya itu nanti ada keterangan tentang kerajaan-kerajaan yang ada di daerah Indonesia. Selain ada tiang tujuh pilar ini disini juga ada prasasti atau jejak kaki manusia purba loh. Dan disini juga ada spot foto lainnya yang gak kalah bagus. Nah sobat lenca kalian harus banget ngeliat yang spot satu ini karena kalau disini kalian berdiri itu kalau berfoto hasilnya pasti keren banget. Nah kalian juga wajib kesini bersama keluarga karena selain viewnya yang keren kita juga disuguhi dengan pemandangan-pemandangan yang bersejarah. So kumplit banget ya wisata juga, nginap juga dan kolam renangnya juga infinity full banget. Ada tiga jenis kolam renang yang berbeda. Nah buat kalian yang penasaran suasana resortnya di malam hari jangan khawatir ya sobat lenca. Untuk penerangannya sendiri itu udah estetik banget dan cozy ya. Dan disini penerangannya juga lengkap dan gak kurang jadi gak terlihat creepy atau gak terlihat serem. Kalian bisa lihat sendiri disini malah terlihat syahdu banget romantis sih kalau misalnya kalian bisa dinner disini dengan pasangan. Dan di kolam renangnya juga dikasih lampu-lampu jadi memantulkan cahaya yang indah banget ya. Eits sebelum kita lanjutkan lagi videonya alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu ya Lendangan Channel. Terima kasih banyak loh buat yang sudah subscribe Sobat Lenca. Bagi yang belum subscribe yuk buruan di subscribe. Agar kami bisa terus semangat upload video-video baru yang pastinya bakal lebih seru lagi. Tulis juga komentar di kolom komentar ya. Tulis juga komentar kalian di kolom komentar video ini ya. Terakhir jangan lupa juga getarkan tombol loncengnya. Kenapa? Agar kalian selalu mendapatkan informasi, notifikasi jika Lendangan Channel, update video baru yang lagi hits hype dan viral ya. Nah Sobat Lenca di malam harinya turun hujan dan menurut kami pun merasa lapar dan akhirnya kami memutuskan untuk ke restonya. Disini kami memesan nasi goreng hidden jam dan disini kita memesan dua nasi goreng. Yang pertama nasi goreng hidden jam valet atau lagi nasi goreng biasa ya. Nah Sobat Lenca kalian bisa makan di restonya sesuai dengan menu yang ada dan sambil melihat view kolam renang di malam hari. Dan tapi jangan salah ya Sobat Lenca, sebenarnya ini juga bisa diantar ke kamar kalau kalian gak mau repot-repot ke restonya. Berhubung malam hari hujan masih turun, kami rencana kembali ke kamar ya Sobat Lenca. Karena kalau berkeliling-keliling juga masih hujan. So sampai ketemu besok pagi Sobat Lenca, kita akan lanjut breakfast. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!